Intro Halo Suamiku nikah lagi Ah kamu ini bercanda aja Gak mungkin lah Suamiku tuh gak mungkin mengkhianati pernikahan kami yang sudah lima tahun Lagian selama ini mas Damar juga baik-baik aja kok Kalah Gosip kali itu Eh walaikisalam Hai ya Telfonan masih apa kamu? Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku baru telfon sama Sonia Teman dari pengajian itu Oh Aku mau ke Surabaya Tolong siapin pakaian aku Masukin ke tas biasa ya Kok udah ke Surabaya aja sih mas? Bukannya kamu baru pulang dari Makassar Istirahat dulu dong berapa hari Capek kan? Ya namanya juga Aku udah janjian sama rekan bisnis aku gak enak dong Gak bisa ditunda Mas Bulan ini tuh kamu baru tiga hari loh di rumah Emangnya kenapa? Aku ngelakuin ini semua buat kamu sama Dina Kamu gak usah mikir yang macem-macem Iya Akhirnya siapa yang mikir macem-macem? Barusan kamu bilang apa? Kalau kamu gak mikir macem-macem Kamu gak usah nanya yang macem-macem Iya Iya Yaudah sekarang packingin pakaian aku ya Iya Ayo Aku gak boleh pikir macem-macem Apa yang aku dengar tentang mas Damara Semoga aja gak benar Insya Allah Halo Iya sayang Mas Damara gak lupakan Siang ini harus temenin aku ke klinik Cek kandungan Aku gak lupa kok Pokoknya aku langsung ke rumah kamu Yaudah cepetan dong Aku udah gak sabar nih Mas Damara jangan lupa ya Bawa baju juga Iya sayang Bye Sayang Nih bajunya udah aku masukin tas semuanya Oke Gak ada yang ketinggalan kan? Insya Allah gak ada Yaudah Aku jalan dulu ya Hati-hati ya Iya Ingat kamu jangan lupa sholat Iya Oh iya Mobil aku tinggal di bandara ya Iya gak apa-apa Orang mobil di rumah juga gak ada yang pake Kan kamu tau aku gak bisa nyetir Mas Sekali lagi aku ingetin sama kamu Jangan pernah curiga sama suami kamu Gak baik Iya mas Aku percaya kau sama kamu Mudah-mudahan kamu bisa jaga kepercayaan aku Yaudah Aku jalan ya Iya sayang Mah Kita mau kemana sih? Kita itu mau pereksa kehamilan mama Pulang-pulang kita Beli squishy ya Squishy mulu Itu papa ma Mas Kamu tuh kemana sih? Dari tadi bulat-balik aku telepon gak diangkat Aku WA kamu cuma baca aja Handphone aku Dimana ya? Ya Allah Aduh Handphonenya mas Damar ketinggalan lagi Kerama Whatsapp mas Damar Astagfirullahaladzim Rahmah minta anterin mas Damar ke dokter kandungan Ya Allah Apa aku harus uzun Bahwa Rahmah dan mas Damar Ada hubungan di belakang aku Aku harus jeputin aku pulang sekolah dulu Setelah ini aku langsung ke klinik bersalin dokter katika Aku seneng banget deh mas Damara Anak yang aku kandung dari kamu ini laki-laki Aku juga seneng banget sayang Aku dapet anak laki-laki dari kamu Tolong jaga kehamilan kamu ya Jadi bener cerita beberapa tetangga dan teman-temanku Pas Damara sudah nikah lagi Aku bener-bener gak nyangka Kalau dia nikahin sahabat aku sendiri Sampai dia hamil Ayo kita kesana Apa-apa ini Kamu ya Tega-teganya ya kamu Ramah Jangan banget kamu ya Kamu tutup aku dari belakang Padahal kamu udah aku anggap saudaraku sendiri Aisyah selesai ini di rumah aja ya Jawab Udah berapa lama kamu nikah sama mas Damar Bagus Ini kesempatan gue buat ngomong Dan gak usah sembunyi-sembunyi lagi Udah tujuh bulan Dan kehamilanku Udah tiga bulan Ayah jahat Kamu jahat banget ya Ramah Aku temen kamu sendiri Heh Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri Kenapa suami kamu sampai nikahin aku Kenapa coba Tolong Aisyah Ini diselesaikan di rumah aja Ya Aisyah Udah kepalang basah Aisyah sekarang udah tau Kamu menikahi aku Maksud kamu Aku ingin diperlakuin adil Tunggu Ini harus diomongin dulu sama Aisyah Gak bisa Kamu harus adil sama aku Mulai sekarang Aku akan tinggal di rumah Dimana Aisyah tempat ini Assalamualaikum Assalamualaikum Anak bunda kenapa nangis sayang Jangan nangis dong Bunda juga jangan nangis Bunda gak nangis kok Bunda gak nangis kan Itu bunda nangis Kayak jahat ya bos Jangan ngomong gitu Ayah gak jahat kok Sayang istirahat ya Ganti baju Ayo Aku menikahi Rahma Karena aku menginginkan Yang tidak bisa kamu berikan Doktor sudah memponis Kamu mandul Kamu mandul Karena di lahim kamu Ada tumor ketika diangkat Tapi kenapa mesti Rahma mas Kenapa mesti Rahma Rahma itu sahabat aku Yang sudah aku anggap Seperti saudara aku mas Kamu tahu itu Dan jangan lupa Dina itu anak kamu Anak kita mas Anak kita Dina itu cuma anak angkat Yang gak bakalan mungkin Jadi anak adungku Aku sudah menikahi Rahma Dan dia mengandung anak aku Gak ada alasan lagi Kamu menolaknya Kamu jahat Kamu jahat sama aku Kamu jahat sama Dina Kamu udah lupa ya mas Janji yang pernah kamu ucapin Saat kita adopsi Dina dulu mas Ingat itu mas Cantik Sayang Kita kan udah adopsi dia Kamu janji ya Bakalan sayang dia seperti anak kita sendiri Aku janji akan menyayanginya Selamanya kita akan hidup bertiga Kamu gak usah khawatir Aku gak akan berpoligami Sampai kapanpun Ternyata aku bukan anak anum ayah dan bunda Dina Mas Gimana ini mas Udah terlanjur Biarin aja dia tahu Kalau dia anak angkat Mas Dina ya Allah Dina Ya Allah Dina bukan anak anum bunda Ayah jahat Ayah jahat sama bunda sama Dina Cantik Cantik Kenapa nangis nah Bunda Dina anak muda ya bund Siapa yang bilang Siapa yang bilang Dina Anak bunda Anak ayah juga Anak kesayangan bunda Jangan nangis ya Ya Allah Ya Tuhan ku Jagalah hati anakmu Sini sayang Bunda Bunda antar sekolah aku Naik ojek online Atau naik motor bunda Motor bunda aja Iya bunda Sini sayang Sini sayang Sini sayang